Selamat pagi para peserta Mata Kuliah Sosiologi Kulineri Dusantara Universitas Udayanang. Minggu lalu kita bercerita tentang bagaimana takjil. Pagi ini akan ada teori yang akan menyertai apa yang akan saya bahas sebagai bagian dari sinkretisme dan bagaimana mimikri serta poskolonialisme masuk dalam ranah budaya yang menyebabkan adanya upacara-upacara dalam masyarakat yang dikaitkan dengan masa lalu atau sejarah. Saya mengambil bahan dari Esposito yang menulis Enskilopedia Islam Modern dan seorang ahli budaya serta poskolonialisme Homi Bhabha. Di dalam bahasan Homi Bhabha tentang bagaimana poskolonialisme itu mempengaruhi pola hidup masyarakat yang tidak disadari atau disadari. Misalnya contoh minggu lalu saya perlihatkan adanya di rumah keluarga muslim urban atau perkotaan dan adanya yang bernama kas tangles. Kas tangles itu adalah kas artinya keju. Jadi keju. Kas, keju. Tangles adalah jari atau kelingking. Jadi dia merupakan satu representasi dari masakan Belanda yang diadopsi oleh masyarakat muslim perkotaan dalam Hari Raya Idul Fitri yang selalu menyajikan kue kering. Yaitu kue kering yang selalu asik dimakan itu adalah kas tangles dengan keju keras edam dan keju parmesan. Nah itu adalah bagian dari bagaimana kolonialisme pos setelah terjadi kolonialisme itu kita berhadapan dengan selera makan Nusantara yang kemudian melakukan satu pengejauhan tahan mimik, memimik, mimikri. Sehingga di negara tempat kolonial itu berasal yaitu Belanda ada ristafel, yaitu makanan ala nasi Indonesia dengan lauk pauk. Kalau di Jawa, situasinya jauh lebih kompleks karena kebelakang, lebih kebelakang terjadi banyak perpaduan yang kita bilang sinkretis itu adalah perpaduan sesuai dengan Esposito menyatakan bahwa ada perpaduan antara agama dan budaya setempat atau agama yang lebih dahulu yaitu Hindu dan Buddha di Jawa. Nah Esposito di dalam penjelasannya kemudian dengan ahli-ahli tafsir atau pemaknaan budaya dan agama itu menyampaikan bahwa ada dua bagian dari sinkretisme yang kemudian mengembangkan lagi sisi sinkretisme itu di dalam misalnya upacara di Bantul ada sedekah laut kemudian ada juga selikuran selikuran itu oleh keraton Yogyakarta diadopsi sejak zaman Belanda diadopsi yaitu setelah 21 hari berpuasa maka ada malam seribu bulan seribu bulan itu artinya malam di mana ada Laila Tulp Koder di mana akan datang hikmah yang terindah dalam bulan Ramadan setelah hari ke-21 nah selikuran ini diselenggarakan secara periodik per-ramadhan setiap ramadhan di keraton dan juga ada di desa-desa sepanjang sisir pantai atau di sepanjang pulau Jawa ke arah timur di Blitar misalnya selikuran itu memiliki sisi yang akan Anda lihat betapa kayanya Indonesia dalam caption gambar yang akan saya tampilkan juga bagaimana kesultanan itu mengadopsi makanan steak para sultan duduk pada malam selikuran 21 Ramadan itu berbuka puasa dengan steak dan makanan-makanan yang memang sudah diadopsi dari negeri Belanda yaitu steak ada sayur bobor ada pudingnya juga nah nanti itu akan menjadi caption sendiri saya akan lanjutkan setelah setelah caption ditayangkan kita mampu bersama oku dan kamu meski berbeda Dicipta untuk saling percaya, Tuhan hidungi Indonesia. Jangan dari derita, satukan kami untuk menjaga. Masa hidup bahagia, Mari berjuang Indonesia. Kita mampu bersama, Aku dan kamu meski berbeda. Dicipta untuk saling percaya, Aku dan kamu meski berbeda. Dicipta untuk saling percaya, Dicipta untuk saling percaya. Dicipta untuk saling percaya, Dicipta untuk saling percaya, Sudah saya jelaskan bagaimana kesultanan dalam malam selikuran. Kemudian juga bagaimana dibantul juga ada yang namanya sedekah laut. Dengan kepala kerbau, Ada ayam, Ada sesaji lain. Yang itu menandakan bahwa ada dua hal utama, Pembagian dalam sinkretisme, Yang ada dalam diri kita atau dalam masyarakat kita, Menyangkut makanan dan hidangan-hidangan, Selain makanan yaitu minuman. Dua hal itu, Yang utama adalah akulturasi dan enkulturasi. Dalam akulturasi itu ada hal yang pribadi, Pengalaman pribadi yang membuat kita suka pada makanan tertentu. Misalnya kalau di keluarga kami, Ketika saya lahir di kota Jakarta dan besar di sana, Itu makanan yang mengandung keju sudah menjadi bagian dari akulturasi pola makan kami. Termasuk tadi keju yang castangles, Keju jari itu. Untuk setiap Hari Raya Idul Fitri kami. Lalu apa itu enkulturasi? Dalam enkulturasi itu ada norma dan adat, Yang tidak bisa dilepaskan dari diri individu. Kalau akulturasi itu adalah diri individu. Kalau anak suka makan ke fast food, Itu adalah akulturasinya. Dan mungkin ibunya membiarkan, Karena mungkin tidak sempat untuk masak, Memasak di rumah. Jadi boleh makan makanan fast food. Kalau enkulturasi, Itu lebih bagaimana ahli tafsir budaya, Dan agama. Melihatnya sebagai bagian yang tidak terlepaskan Dari norma dan masa lalu di belakang. Agama yang juga melingkupinya. Misalnya sedekah laut, Atau selikuran di keraton Jogja. Itu ada kaitannya dengan sesuatu yang mereka pahami, Sebagai bagian dari agama sebelumnya, Atau keyakinan sebelumnya yang mereka ingin tidak hilang. Jadi mereka berenkulturasi, Mengikat. Ya, kalau misalnya selikuran, Adalah bagaimana malam Laila Turkadar itu, Mereka bisa merayakan, Berbagi keraton Jogjakarta, Atau tempat-tempat lain, Termasuk di daerah Blitar, Yang tadi saya sebutkan. Itu malah mereka di pertigaan, Atau perempatan jalan, Di desa, Di satu desa, Yang nanti akan saya sebutkan di caption. Yang sudah saya sebutkan di caption. Itu di desa itu, Mereka duduk, Duduk bersama, Untuk menikmati, Menikmati seperti tumpeng, Dengan ayam ingkung. Nah ini, Ayam ingkungnya harus ada. Karena ayam ingkung itu, Yang akan dibawa pulang, Dalam besek mereka. Jadi mereka membawa, Seperti sejenis tampah, Kemudian makan bersama, Berbagi, Dan kemudian setelah makan bersama itu, Mereka juga menyiapkan besek, Yang dipertukarkan. Nah, Mereka dapat tetap ayam ingkung, Yang menjadi iuran, Bagi warga. Dan mereka duduknya adalah di bawah, Di jalan raya, Di pertigaan, Untuk meminta doa keselamatan. Nah, Di era COVID-19, Atau, COVID-19, Coronavirus ini, Tentunya hal itu tidak terjadi, Di desa itu. Nah, Kalau tidak terjadi, Apa yang, Yang kemudian, Menjadi kenangan. Seandainya, Sosial, Dan physical distancing ini, Menjadi sesuatu yang, Permanen, Atau tidak kita lakukan lagi, Di tahun kedepannya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya, Enkulturasi. Dan, Orang hidup dengan, Budayanya yang, Diambil dari, Masa lalu, Atau sejarah, Keyakinan sebelumnya. Jadi, Misalnya pun sedekah laut. Mereka yakin bahwa, Dari laut, Ada berkah. Dan, Para nelayan, Di sepanjang pesat siar pantai. Kemudian, Memberikan sedekahnya. Melarung sesaji. Termasuk disitu juga, Ayam, Dan kepala kerbau, Atau sapi. Mereka ingin, Keselamatan. Jadi, Doa-doa, Yang diaturkan oleh, Masyarakat, Itu adalah proses, Enkulturasi. Bahwa kemudian, Ada doa yang, Sifatnya sangat, Arabik ya. Sangat, Arab, Adopsi dari negara Arab. Itu, Adalah bagian juga dari, Enkulturasi masyarakat Indonesia. Cara berpakaian, Perempuan pun menjadi, Enkulturasi. Tapi, Kemudian menjadi, Akulturasi individu, Apabila, Individu itu, Punya cara menerjemahkannya sendiri. Seperti, Soal keju, Yang masuk di dalam kue kering, Di dalam, Hari perayaan Idul Fitri. Di, Kota-kota besar, Rumah tangga, Muslim. Jadi, Itu adalah, Bagian penting, Akulturasi, Enkulturasi, Di mana, Sinkretisme itu, Akan terus berlangsung. Ya, Perpaduan itu, Akan terus berlangsung. Lalu, Apakah, Kita, Ingin, Mengevaluasi, Dalam meta-analisis, Yang lebih mendalam, Itu adalah, Hak setiap individu. Dan, Adalah tugas Anda, Untuk menganalisisnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, Di kelas, Bila, Covid telah tiada, Dan kita tetap sehat. Salam sehat, Senusantara. Sampai jumpa.